Di bagian paling selatan Bintang Kaisar tersembunyi, ada gunung yang menyala-nyala. Lautan api yang tak berujung memenuhi udara dan menyapu sembilan langit. Aura yang membakar menghalangi semua orang. Namun, pada saat ini, ada sesosok tubuh di gunung yang menyala-nyala memenuhi langit. Itu adalah pria berjubah hitam. Ini adalah seorang pemuda tampan berpakaian hitam. Dia berdiri di lautan api. Akan tetapi api itu tidak dapat melukainya sama sekali. Kalau saja sinaga merah dan yang lain ada di sini, mereka pasti akan berseru kaget. Karena aura pria berjubah hitam ini sangat mirip dengan klan hantu. Pria ini adalah Tuan Mudagui. Secara logika, klan hantu takut pada api. Api adalah musuh bebu yutan mereka. Namun, Tuan Mudagui sama sekali tidak peduli dengan api itu. Pada saat ini, Tuan Mudagui sedang menatap ke depan. Di sana, ada sebuah gunung api yang sangat tinggi, mengembun menjadi sebuah pedang api yang sangat mengerikan. Sebelumnya dia telah mematahkan pedang yang menyala ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya? Pedang api yang telah patah sebelumnya muncul kembali. Tuan Mudagui mengerutkan kening. Sekarang, dia tidak bertindak gegabuh. Dia ingin menunggu situasi di wilayah utara yang ekstrim. Dia berharap kaisar hantu dan yang lainnya dapat mematahkan pedang gletser di sana. Di utara yang ekstrim. Di depan Lin Suan dan yang lainnya, ada pedang es yang mekar dengan cahaya. Serangan Lin Suan sebelumnya telah menyebabkan pedang es bergetar. Setelah itu, pemandangan yang mengejutkan terjadi pada pedang es. Sebuah telapak tangan muncul di pedang es dan mencengkeramki pedang Lin Suan. Adegan ini mengejutkan. Lin Suan tercengang. Sang naga merah pun berseru, apakah ada orang lain? Tidak, ini adalah binatang iblis. Memang, telapak tangan ini, atau lebih tepatnya, sebuah cakar, berwarna putih dan berbulu halus. Saat berikutnya, seekor beruang melompat keluar dari pedang es, seekor beruang putih. Anda memiliki tubuh ilahi. Tetapi mengapa Anda datang ke utara yang ekstrim jika Anda memiliki tubuh ilahi sembilan yang? Pergilah ke bagian paling selatan. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Roh pelindung Gletser abadi, anak kecil, jangan menyerang. Kau tidak bisa masuk. Sekalipun kau masuk, semua yang ada di dalamnya tidak berguna bagimu. Beruang putih berkata dengan suara rendah. Lin Suan tercengang. Saat berikutnya, dia bertanya, Jika aku tidak bisa masuk, apa yang akan terjadi jika aku memiliki tubuh ilahi sembilan yin? Jika tubuh sembilan yin ilahi masuk, akankah dia mampu memperoleh keberuntungan? Itu semua tergantung pada keberuntungannya. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Lin Suan tersenyum. Aku akan mencari tubuh ilahi sembilan yin sekarang. Setelah itu, Lin Suan berkata kepada naga merah, Ruzilong, tinggallah di sini untuk saat ini. Apakah Anda akan mencari Sueki? Lin Suan mengangguk. Dengan itu, dia pergi. Pada saat ini, Sueki berada di surga tinggi. Lin Suan mengirimkan pesan. Sueki sedang berkultivasi di tanah surga tinggi. Setelah menerima berita itu, dia tercengang. Apakah suaminya sudah kembali? Dia sangat bersemangat. Orang-orang di alam dewa juga terkejut. Oh, anak itu kembali. Bagus sekali. Aku tahu dia akan baik-baik saja. Black Mountain, Northern Yao, dan yang lainnya bersorak. Iblis Utara berkata, sayang sekali Tuan Lin Zan dan Tuan Alkohol tidak ada di sini. Aku harus memberi tahu mereka kabar baik ini. Biar aku saja. Permaisuri berjalan mendekat dan berkata, saya akan sampaikan berita itu kepada mereka. Sueki juga keluar dan berkata, aku harus pergi ke planet Kaisar tersembunyi. Suamiku bilang dia ada urusan. Ayo kita gunakan susunan teleportasi. Kita masih bisa bertahan di sini. Sueki mengangguk. Dia berada di kota Sangking. Di satu sisi, dia berkultivasi. Di sisi lain, dia bertahan dari serangan dunia luar. Pada saat ini, para ahli dari alam Nirvana tengah menyerang dengan ganas di luar kota High Heaven. Oleh karena itu, akan ada pertempuran besar setiap satu atau dua hari. Sueki juga terluka parah sebelumnya. Namun, kota surga tinggi sangat misterius, dan urat-urat tanah di dalamnya sangat mengerikan. Di sini, mereka bisa pulih dengan cepat. Aku akan kembali ke planet Kaisar tersembunyi terlebih dahulu. Kemudian, aku akan membawa suamiku ke kota langit tinggi untuk membunuh musuh. Sueki melangkah ke dalam susunan teleportasi kuno dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di tanah dewa dan terbang kembali ke planet Kaisar tersembunyi. Kecepatan Sueki sangat cepat. Berdengung. Akhirnya, Sueki tiba di planet Kaisar tersembunyi. Kemunculannya membuat banyak orang di planet Kaisar tersembunyi menatap ke langit. Kaisar Agung lainnya telah tiba. Tubuh orang-orang ini gemetar. Bahkan anggota klan hantu tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Aura seorang Kaisar Agung menyebar ke segala arah. Sueki tidak sengaja menyembunyikan auranya, jadi auranya sangat menakutkan. Hah. Di tanah paling selatan, tuan muda hantu menyipitkan matanya. Kaisar Agung, sungguh aura yang dingin. Siapa dia? Dia mengedarkan jiwanya dan memandang. Kekosongan di samping Sueki retak, dan Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, Ki, R, sembunyikan auramu dan ikuti aku. Sueki menganggup dan menahan auranya. Detik berikutnya, mereka berdua menghilang. Begitu mereka pergi, tatapan tuan muda hantu tertuju pada mereka. Mereka berdua telah pergi dan menghilang. Tuan muda hantu terkejut. Apakah dia seseorang dari alam dewa? Lupakan saja, dia hanya Kaisar Agung biasa. Bahkan jika itu seseorang dari alam dewa, lalu kenapa? Dia tidak dapat mengubah situasi. Jika dia ingin mengubah situasi sekarang, dia perlu datangnya seorang dewa bumi. Namun, Earth Immortals tidak akan datang ke sini dengan mudah. Itu adalah Kaisar Agung yang super. Dia tidak menganggap serius Kaisar Agung yang hebat. Setidaknya tiga Kaisar Agung yang hebat harus bersatu. Oleh karena itu, Tuan muda hantu sangat percaya diri. Kali ini, dia tidak hanya ingin menghancurkan bintang Kaisar tersembunyi, tetapi dia juga ingin membuka gletser abadi dan tanah yang ekstrim. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Di tanah paling utara, ketika Lin Suan dan Sueki tiba, Naga Merah sedang tergeletak di tanah dan melolong. Lin Suan terkejut. Apa yang terjadi? Naga Merah berkata, ini adalah penindasan. Beruang putih ini sangat kuat. Setelah kau pergi, aku tidak melakukan apapun dan ingin melawannya. Namun, dia menamparku hingga jatuh ke tanah. Lin Suan terdiam. Kamu terlalu lemah. Saya lemah. Benar-benar lelucon. Aku akan menyapu sembilan surga. Oke. Beruang putih ini jelas bukan Kaisar Agung biasa. Dia terlalu aneh. Beruang putih itu duduk di tanah dan berkata sambil memakan es batu, Naga Ilahi Kecil, aku seorang penjaga. Bagaimana kamu bisa menjadi pasanganku? Setelah itu, dia mengabaikan Naga Merah dan menatap Sueki. Dia terkejut. Tubuh Ilahi Sembilan Yin. Ini benar-benar mengejutkan. Ya, saya memiliki tubuh Ilahi Sembilan Yin. Sueki sudah mendengar penjelasan Lin Suan. Dia melihat ke gletser abadi di depannya dan berkata, Senior, bolehkah aku masuk? Saya bisa merasakan kekuatan tubuh Ilahi di dalam. Itu adalah tubuh Ilahi Sembilan Yin. Ya, bisakah kamu merasakannya? Itu benar. Hanya seniman bela diri elemen es yang dapat memasuki gua ini, dan mereka harus menjadi Kaisar Agung atau lebih tinggi. Anda memenuhi persyaratan. Masuklah. Beruang putih tidak menghentikannya dan membuka jalan untuknya. Sueki berkata, Suamiku, aku masuk dulu. Hati-hati. Sueki berjalan ke gletser abadi, dan beruang putih kembali ke pedang Ilahi S. Dia berkata, Anak kecil, jangan menunggu di sini. Kamu memiliki tubuh Ilahi Sembilan Yang. Pergilah ke tanah paling selatan dan lihatlah. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu di sana. Senior, apa isi di dalam? Lin Suan bertanya. Beruang putih itu tersenyum. Ada sesuatu yang bagus. Melihat kebingungan Lin Suan, beruang putih itu berkata, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Naga merah juga menghirup udara dingin. Beruang putih ini adalah pengikut dewa. Pantas saja aku tidak bisa mengalahkannya. Senior, terima kasih banyak. Lin Suan membungkuh. Kemudian, dia membawa naga merah dan pergi ke daratan paling selatan. 6192. Di ujung selatan, di lautan api yang tak terbatas, Tuan Mudagui masih menunggu. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua mendarat di kejauhan. Orang tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor kepada Tuan Mudagui, Kaisar Hantu dan Kaisar Hantu Angin telah meninggal. Bagaimana mungkin, Tuan Mudagui tercengang. Keduanya cukup mengesankan di antara para marsial monark. Mereka berdua bekerja sama dan bahkan memiliki dua labu hitam. Bagaimana mereka bisa mati? Siapa yang melakukannya? Apakah seorang Kaisar Agung Super datang? Orang tua di belakang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tuan Mudagui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Mudagui mengerutkan kening. Sampah, Dasar Sampah. Karena Kaisar Hantu telah meninggal, tidak ada yang akan menyerang wilayah utara. Tidak ada gunanya baginya untuk menunggu di sini. Tampaknya dia harus kembali dan menelan lebih banyak jiwa, lalu menggabungkan mereka menjadi beberapa pembangkit tenaga listrik. Meskipun mereka berkuasa, kekuasaan Kaisar Agung tidaklah tidak terbatas. Setiap Kaisar Agung adalah sosok yang sangat kuat. Yang dapat mereka lakukan adalah menggunakan metode rahasia untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan Kaisar Agung. Tetapi kekuatan tempur mereka jelas tidak sebaik Kaisar Agung yang sebenarnya. Namun, jika mereka tidak peduli dengan biayanya, mereka bisa menghasilkan lebih banyak. Saat ini, mereka hanya bisa menang dengan jumlah. Tepat saat Tuan Mudagui hendak kembali dan mengambil tindakan, sebuah suara keras terdengar di antara langit dan bumi. Orang-orang dari klan hantu, keluarlah dari bintang Kaisar tersembunyi. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Suara ini menyebar ke seluruh bintang Kaisar tersembunyi. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang mendongak. Para seniman bela diri bintang Kaisar tersembunyi terkejut. Apakah ada yang datang untuk membantu mereka? Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung bahkan lebih bersemangat. Ini adalah suara Lin Woody. Lin Woody akan berusaha sekuat tenaga. Berengsek. Setelah mendengar ini, para ahli klan hantu menjadi marah. Siapa yang begitu sombong? Mereka tidak yakin dan melepaskan aura yang kuat. Namun, yang menyambut mereka adalah kipedang yang sangat banyak. Seluruh bintang Kaisar tersembunyi diselimuti oleh hujan panah, dan kemanapun hujan panah itu lewat, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik klan hantu tumbang. Ah! Aura yang mengerikan sekali. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Cepat sembunyikan aura klan hantu kita. Para ahli klan hantu yang tersisa tidak lagi berani bersikap lancang. Satu persatu, mereka merobek tanah, mengebor tanah, dan menyembunyikan aura mereka. Mereka gemetar ketakutan. Saat itu, seolah-olah kiamat telah tiba. Di ujung selatan, Tuan Muda Hantu tercengang. Orang tua di belakangnya juga tercengang. Sombong sekali. Tuan Muda Gui, silakan bertindak. Sekarang, tampaknya hanya Tuan Muda Gui yang bisa melakukannya sendiri. Tuan Muda Gui menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan menghancurkan setengah bintang kaisar tersembunyi terlebih dahulu. Dia melangkah maju dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Aku tidak perlu pergi. Aku bisa merasakan aura kuat mendekat. Apakah ada yang datang ke tanah paling selatan? Siapa itu? Apakah pakar yang berbicara arogan tadi? Tuan Muda Gui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunggu. Orang tua di samping pun tertegun dan dia pun berhenti. Namun, dia tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Detik berikutnya, mereka melihat dua sosok muncul di langit. Siluet manusia dan siluet naga. Itu adalah naga ilahi dari persatuan ilahi. Masyarakat klan hantu sangat akrab dengan naga merah karena mereka telah bertarung dengannya berkali-kali. Naga mistis ini telah menyergap pagoda jiwa lebih dari sekali. Adapun pemuda lainnya, dia tidak mengenalnya. Siapa kamu? Apakah kau yang membunuh para ahli klan hantu kami? Berlututlah dan terima kematianmu. Orang tua di bawah berteriak dengan dingin. Lin Suan melirik pihak lain dan menamparnya. Orang tua itu segera mundur, tetapi ia tetap terpental oleh tamparan itu, dan separuh tubuhnya hancur. Dia berteriak ngeri. Tuan muda Gui mengerutkan kening dan berpikir, kau begitu sombong. Apakah kau meremehkanku? Dia mendengus dingin, dan aura di tubuhnya meledak. Inilah aura seorang kaisar agung, kaisar agung yang super. Dua untaiki abadi mengelilinginya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Anda Tuan muda Gui, kan? Aku tidak menyangka kau ada di tanah paling selatan. Baiklah, di mana aku ingin menemukanmu. Aku akan menghancurkanmu. Sejak aku bertemu denganmu, aku akan mengirimmu ke neraka. Kata Lin Suan. Kamu benar-benar sombong. Tidak ada seorang pun di planet ini yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Katakan padaku namamu, aku tidak akan membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Tuan muda Gui mendengus dingin. Di langit, Lin Suan melihat ke bawah. Dia berkata, kalau begitu dengarkan baik-baik, saya Lin Woody. Lin Woody. Orang yang membuktikan daunnya di alam semesta seratus tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, ekspresi Tuan muda Gui berubah, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Benar sekali, tampaknya Anda pernah mendengar nama saya. Kalau begitu, ketahuilah bahwa kau bukan tandinganku. Bunuh dirimu sendiri, jangan membuatku melakukannya. Hahaha, sombong sekali kamu. Tuan muda Gui mendonga ke langit dan tertawa, sekilas tatapan matanya tampak dingin. Dikatakan bahwa seratus tahun yang lalu, Anda terkena hukuman surgawi dan sudah meninggal. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Sungguh mengejutkan. Namun, itu tidak masalah. Sekalipun kau masih hidup, kau hanyalah seorang kaisar agung biasa. Biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Membunuh seorang jenius sepertimu pasti sangat menyenangkan. Tuan muda Gui berjalan mendekat, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Dia mengangkat tangannya, lalu bayangan hantu menamparnya. Begitu cahaya ini muncul, langit runtuh dan bumi retak. Bulu kuduk naga merah berdiri tegak. Ia berkata, Nak, hati-hati. Orang ini adalah kaisar agung yang hebat. Lagi pula, dia tidak dapat diduga. Sambil berbicara, dia terbang ke kejauhan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Tuan muda Gui memang kuat. Konon katanya dia adalah murid dari dewa hantu dan telah menguasai dao selama bertahun-tahun. Sekarang tampaknya kekuatannya memang luar biasa, jauh melampaui kaisar hantu sebelumnya, kaisar hantu, dan lainnya. Tetapi, dia tidak takut. Meskipun dia baru saja mencapai dao selama seratus tahun, dia telah memadatkan kekuatan seorang yang abadi. Kekuatannya telah lama melampaui kaisar agung biasa. Bahkan jika itu adalah kaisar agung yang super, dia tidak takut. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan meninju. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi abu. Menarik. Untuk dapat memblokir seranganku, tampaknya kekuatanmu benar-benar tak tertandingi. Dengan cara ini, akan lebih menarik untuk membunuh. Tuan muda Gui tertawa keras dan bergegas mendekat lagi. Coba aku lihat apakah kau, Invincible Lin, benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Dia melambaikan telapak tangannya dan menamparkan puluhan ribu cetakan tangan secara berurutan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, cukup untuk membuat kaisar agung manapun putus asa. Berdengung. Lin Xuan menyerbu sambil melambaikan tangan emasnya, yang berubah menjadi matahari yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah. Lautan api di sekitarnya tampak dimobilisasi, membentuk badai yang tak terbatas. Kedua sosok itu bertabrakan, seolah-olah dua dewa perang yang tak tertandingi sedang bertarung. Setelah satu serangan, langit dan bumi hancur, dan bintang kaisar tersembunyi bergetar hebat. Klan kaisar dan keluarga kuno yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka melihat kekejauhan. Di ujung selatan, pertempuran yang tak tertandingi tengah berlangsung. Aura yang melampaui aura kaisar agung. Itu adalah tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Gongzi. Siapa lawannya? Apakah itu kekuatan super dari klan hantu? Mereka berharap Lin Gongzi akan menang. Mereka berdoa dalam hati. Di lautan api yang memenuhi langit, Tuan Mudagui tertawa terbahak-bahak. Tidak ada gunanya. Nak, kamu memiliki tubuh ilahi sembilan yang, kan? Jadi apa? Fisik seperti itu tidak dapat mengancamku. Kecuali jika Anda memadamkan api yang lebih mengerikan. Jika tidak, Anda bisa saja menunggu kematian. 6.193 Api hantu turun. Tuan Mudagui membentuk segel dengan tangannya, dan api hitam menyembur keluar dari ujung jarinya. Dikombinasikan dengan dua energi abadi, langit seketika terbelah, dan api hitam tak berujung keluar. Seolah-olah meteor hitam berjatuhan satu demi satu, menutupi seluruh tanah paling selatan. Melihat pemandangan ini, wajah naga merah berubah drastis. Apakah orang ini ingin menghancurkan bintang kaisar tersembunyi? Bahkan jika Lin Suan menghindari meteor seperti itu, bagaimana dengan bintang kaisar tersembunyi? Pasti akan penuh dengan lubang, dan bahkan mungkin hancur menjadi debu. Nak, ayo kita mati bersama planet ini. Tatapan mata Tuan Mudagui tampak tajam. Lin Suan berteriak dingin dan melambaikan lengan bajunya. Susunan pedang kosmos. Pada saat ini, di bintang kaisar tersembunyi, semuanya adalah pedang. Batu-batu villa, sungai, istana, dan pavilion semuanya memiliki energi pedang yang mengerikan. Melawan meteor dan meteor yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, Lin Suan memadatkan kekuatan abadi dan menamparnya. Ledakan. Kekuatan telapak tangan ini melampaui segalanya, dan dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi, ia melesat maju. Tiba-tiba, meteor api hantu itu pecah, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit, seolah-olah akan melahap segalanya. Setelah serangan itu, Lin Suan dan Tuan Mudagui melayang di kehampaan. Di antara keduanya, ada retakan yang sangat besar. Di kejauhan, naga merah menghela napas lega. Untungnya, dia berhasil menghalaunya. Ekspresi lelaki tua di seberang sana berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tahu kekuatan Tuan Mudagui. Dia adalah kaisar agung yang luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi sekarang, seorang kaisar agung yang baru saja membuktikan daunnya seratus tahun lalu mampu bersaing dengan Tuan Mudagui. Dunia ini terlalu gila, bukan? Lin Woody ini terlalu aneh, bukan? Kekuatanmu biasa saja. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, jika kau ingin menghancurkan dunia ini, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Apakah dia memblokirnya? Tuan Mudagui mengerutkan kening. Kekuatan apa yang baru saja dia miliki? Mengapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia benar-benar berhasil mencapai langkah itu? Dia ingat beberapa legenda. Seratus tahun lalu, Lin Woody membuktikan daunnya di langit berbintang, dan ia menapaki jalan keabadian. Dikatakan bahwa itu adalah perpaduan api suci dan kiabadi. Saat itu, tak seorang pun mengira akan berhasil, tetapi Lin Woody akhirnya berhasil. Namun, tampaknya tidak stabil. Pada akhirnya, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan para dewa. Berikutnya, hukuman surgawi akan menimpa mereka, membuat mereka berharap mati. Tetapi sekarang, tampaknya kekuatan ilahinya masih hadir. Tidak, orang ini harus dibunuh. Dia tidak bisa membiarkan karakter yang menentang surga itu ada. Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sebelumnya, jangkauan serangannya terlalu luas. Kali ini, dia menyerang Lin Suan sendirian. Semua kekuatan terkonsentrasi pada satu titik, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kehendak-kehendak, Dewi Space yang tak terbatas berkumpul di tangannya, membentuk tombak hitam yang panjang. Tombak itu melesat bagaikan naga hitam yang menukik turun. Ledakan. Lin Suan tidak berani ceroboh. Pihak lain telah mengerahkan kekuatan dua untaiki abadi. Bahkan dengan tubuh ilahi sembilan yang miliknya, dia tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan kekuatan abadi. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi raja abadi saat ia bergegas mendekat. Membuka dan menutup telapak tangannya, dia menggunakan fisiknya untuk menahan tombak panjang milik lawannya. Setiap serangan sungguh menggemparkan. Dalam sekejap mata, sepuluh gerakan telah berlalu. Keduanya berimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Tetua berjubah hitam itu tertegun. Dua untaiki abadi tidak dapat menekan pihak lain. Itu mustahil. Seseorang pasti tahu betapa sulitnya bagi seorang Kaisar Agung untuk mengolah satu helai ki abadi lagi. Beberapa orang tidak dapat mengolahnya bahkan setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Namun, pemandangan di depannya tampaknya telah menghancurkan segalanya. Naga Merah juga bersemangat. Dia meraung dan berkata, Ben Huang juga ingin membunuh Kaisar Agung. Dia bergegas menuju sesepuh berjubah hitam, dan mereka berdua pun bertarung. Di sisi lain, Lin Suan dan Tuan Mudagui masih bertarung. Dalam sekejap mata, seratus gerakan telah berlalu. Kekuatan abadi di tubuh Lin Suan menjadi semakin cemerlang. Dia berkata, Kamu memang sangat kuat. Tapi kenapa, aku belum menghunus pedangku. Jika pedang panjangku keluar dari sarungnya, kau pasti akan kalah. Kau masih ingin menghunus pedang panjangmu, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Tuan Mudagui meraung, lalu kekuatan di tangannya meletus lagi. Kali ini, sepuluh lengan tumbuh dari tubuhnya, sepuluh telapak tangan hitam. Segala macam senjata aneh mengembun pada mereka dan mereka semua menyerbu. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah Kaisar Agung yang super, jauh melampaui Kaisar Agung biasa. Teknik abadi, sepuluh hantu menghancurkan dunia. Sepuluh senjata jatuh dengan dahsyat, menyelimuti Lin Suan. Tuan Mudagui meraung, sekalipun kamu memiliki kekuatan abadi, lalu kenapa? Kalian akan menjadi abu. Sepuluh ribu pedang kembali ke sekte. Puluhan ribu pedang ki keluar dari tubuh Lin Suan, menyapu ke segala arah. Senjata itu bertabrakan dengan sepuluh senjata milik pihak lain, dan suara yang mengguncang bumi kembali terdengar. Di antara langit dan bumi, api menari-nari, dan pedang ki itu menghantam sepuluh senjata dao hantu, dan terus mundur. Setelah berhasil dalam satu serangan, Lin Suan menyerang lagi, dan dengan jari-jarinya yang seperti pedang, dia menebas ke bawah. Teknik pedang penentang surga, tebasan dewa naga. Pedang ki berubah menjadi naga raksasa dan menyerbu ke bawah, mencabik-cabik ketiga lengan Tuan Mudagui. Darah hitam menari-nari di antara langit dan bumi, dan teriakan pun terdengar. Tuan Mudagui mundur. Rambutnya acak-acakan, dan seluruh wajahnya tampak garang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa serangan lagi, enam lengannya patah, dan hanya satu lengan yang tersisa di tubuh Tuan Mudagui. Dia berlumuran darah. Di kejauhan, lelaki tua yang bertarung dengan naga merah itu ketakutan. Tuan Mudagui terluka, dan terluka parah. Itu luar biasa. Tepat saat ia sedang lengah, ekor naga merah mencambuknya dan melemparkannya. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Di depan, Tuan Mudagui meraung, Aku akan melawanmu. Aku akan menunjukkan parade hantu yang sebenarnya. Dia menamparkan kepalanya dengan satu-satunya lengannya, dan seketika itu juga darah mengalir keluar dari ketujuh lubangnya. Dan darah hitam ini berubah menjadi ratusan lubang hitam di sekelilingnya. Satu demi satu, sosok hantu yang tak tertandingi menakutkannya muncul dari dalam. Tombak panjang di tangan Tuan Mudagui berubah menjadi lonceng hitam. Ia bergetar pelan. Dia berteriak dengan marah, Gos Parade, serang bersamaku. Ratusan sosok bergegas mendekat, dan itu sangat menakutkan. Tuan Mudagui berteriak dengan marah, Dengan jurus ini, aku bisa menyapu bersih semua kaisar super agung. Bahkan ada seorang kaisar super hebat yang terluka para olehku dan tidak dapat pulih selama sepuluh ribu tahun. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawan. Pada saat itu, hantu meratap dan serigala melolong. Begitu parade hantu muncul, penampakan langit dan bumi menyapu seluruh bintang kaisar tersembunyi. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi ketakutan dan putus asa. Serangan semacam ini tampaknya dapat menghancurkan seluruh dunia bintang. Bisakah Lin Gongzi menahannya? Mereka semua menjadi gugup. Begitu kuat. Gos Parade, sungguh serangan yang mengerikan. Lin Xuan juga tampak serius. Dia harus mengakui bahwa Tuan Mudagui ini memang sangat kuat, bukan seorang kaisar super agung biasa. Namun, tampaknya pihak lain ingin bertindak habis-habisan. Bisakah malam seratus hantu membunuhnya? Terlalu naif. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang panjang kuno muncul di tangannya. Lin Xuan berkata, pedang ini disebut pedang pembunuh abadi. Itu adalah senjata ilahi. Seratus tahun yang lalu, saya bertarung dengan seorang ahli pedang dan melihat kemahirannya dalam menggunakan pedang. Saya sangat mengaguminya. Dulu, dia sudah mengangkat pedang selama seratus empat puluh tahun. Saat dia mencabut pedangnya, langit runtuh dan bumi retak. Sekarang, aku telah mengangkat pedang selama seratus tahun. kekuatan macam apa yang akan ku dapatkan saat aku mencabut pedang kali ini. Saya menantikannya. Kamu, rasakan baik-baik. 6.194 Sebelumnya, di Tanah Takdir, Lin Xuan pernah bertarung dengan Kaisar Pedang dari Vila Pedang Kekaisaran. Teknik pengasuhan pedang Kaisar Pedang memang mengejutkannya. Oleh karena itu, ia juga mulai memelihara pedang. Sekarang, dia telah bertemu dengan Kaisar Agung Super yang menggunakan parade hantu. Lin Xuan tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk menghunus pedangnya. Di depannya, seratus sosok tampak sangat menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi, menyebabkan langit berbintang berubah warna. Tidak ada Kaisar Agung yang berani melawan mereka secara langsung. Pada saat ini, Lin Xuan memegang gagang pedang pembunuh abadi. Pada saat berikutnya, dia menghunus pedangnya. Dentang. Suara pedang bergema di sembilan langit. Segera setelah itu, seluruh bintang Kaisar tersembunyi diselimuti oleh cahaya pedang yang tiada taraf ini. Pada saat ini, belalak. Karena mereka melihat ada bayangan pedang yang tiada taraf sedang membumbung tinggi ke angkasa. Setelah serangan pedang, langit dan bumi terbelah. Berdengung. Pedang panjang itu kembali ke sarungnya. Lin Xuan berdiri di sana seperti dewa pedang muda. Dan seratus hantu di depannya berhenti. Retakan muncul di tubuh mereka, lalu hancur dengan suara berderak. Ledakan. 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 Ratusan figur hancur satu demi satu. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat pemandangan ini, dia berlutut. Tuan Mudagui. Bahkan Gosparade tidak dapat membunuhnya. Selanjutnya, apakah hal tersebut dilanggar oleh pihak lain? Itulah malam seratus hantu. Selama puluhan ribu tahun, ia telah menyapu segalanya dan menjadi tak terkalahkan. Sekarang, ia dihancurkan oleh serangan pedang. Ah! Tuan Mudagui menjerit kesakitan. Tubuhnya juga terbelah dua. Melihat hilangnya ratusan hantu itu, dia gemetar putus asa. Serangan pedang macam apa ini? Itu terlalu mengerikan. Aku ingin kamu mati. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tuan Mudagui meraung. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mati. Sang naga merah pun berseru, tidak mungkin, kan? Apakah orang ini abadi? Pada saat berikutnya, dua labu hitam terbang keluar dari tubuh Tuan Mudagui yang hancur. Kemudian labu itu terbelah dan puluhan juta hantu melayang-layang. Seraplah mereka. Tuan Mudagui meraung dan mulai menyerap puluhan juta hantu. Kemudian, tubuhnya yang terluka mulai pulih, dan kekuatan yang telah terkuras pun dipulihkan. Aneh sekali. Sang naga merah terkesiap. Lin Suan mendengus dingin, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah dibunuh oleh jutaan hantu ini. Dia pantas mati. Membunuh. Pedang pembunuh abadi kembali memancarkan kekuatan, menyatu dengan kekuatan para dewa. Pedang itu menebas, dan Tuan Mudagui mundur. Retakan muncul lagi di tubuhnya. Pedang kedua. Pedang ketiga. Tubuh Tuan Mudah Hantu pecah lagi. Dia jadi gila. Kamu mau mati. Dia mengeluarkan dua perisai untuk menghalangi serangan itu. Namun dengan cepat, perisai itu terpental. Dia segera melarikan diri. Kamu tidak dapat melarikan diri. Lin Suan berteriak dingin sambil mengejar mereka. Tuan Mudah Hantu melarikan diri ke kedalaman lautan api. Dia ingin bergegas ke tanah yang ekstrim. Lin Suan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia melemparkan pedang pembunuh peri, yang langsung menembus tubuh Tuan Mudah Gui. Dengan bunyi dentang, Tuan Mudah Gui dipaku ke gunung yang menyala-nyala. Dia menjerit kesakitan. Tubuhnya hancur berkeping-keping, memungkinkan dia melarikan diri. Namun, pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya lagi, dan sebuah pecahan muncul. Pecahan pedang reinkarnasi, bersama dengan mata reinkarnasi, berubah menjadi hantu pedang reinkarnasi. Tidak. Tuan Mudah Gui putus asa. Pihak lain sebenarnya memiliki kartu truf yang sangat kuat. Dia ingin melarikan diri. Pada saat ini, jiwanya berubah menjadi jutaan klon dan melarikan diri. Akan tetapi, dibalik selubung dunia enam jalan, bagaimana dia bisa lolos. Pada akhirnya, Tuan Mudah Gui meninggal. Jutaan roh pendendam di sekitarnya lenyap begitu saja. Mati. Ketika lelaki tua berpakaian hitam di kejauhan melihat pemandangan ini, dia begitu takut hingga dia berbalik dan berlari. Tuan Mudah Gui sangat menakutkan. Dia adalah kaisar agung yang luar biasa. Lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan malam seratus hantu. Namun, dia tetap meninggal. Bagaimana dia bisa bertarung? Dia sama sekali bukan tandingannya. Kemana dia bisa melarikan diri? Naga merah mengejarnya. Dengan lambayan cakar naganya, ia mencabik-cabik tubuh lawannya. Namun, dia tidak seperti Lin Suan. Meskipun dia dapat mengalahkan kaisar agung, membunuh satu pun dari mereka terlalu sulit. Sejujurnya, selain Lin Suan, sangat sulit bagi orang lain untuk membunuh kaisar agung. Kecuali ada penindasan mutlak, sangat sulit membunuh seseorang yang levelnya sama. Pada akhirnya, Lin Suan menyerang lagi dan membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu dengan pedang pembunuh abadi. Di antara langit dan bumi, hujan darah muncul. Seluruh bintang kaisar tersembunyi tampak diselimuti oleh lautan darah. Tidak ada cara lain. Tuan Muda Gui adalah kaisar agung yang luar biasa. Kematiannya secara langsung memadatkan fenomena langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di alam semesta merasakannya. Orang-orang di alam bintang lain juga terkejut. Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang mati? Siapakah yang melakukan perpindahan tersebut? Fiuh! Lin Suan menghela nafas lalu berkata, Ruzilong, kembalilah ke persatuan ilahi. Bergabunglah dengan keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga kaisar agung lainnya. Mulai sekarang, bersihkan ras hantu untukku. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan lima untai kekuatan abadi dan menyerahkannya kepada naga merah. Pada saat kritis, itu digunakan untuk berhadapan dengan kaisar agung. Oke. Naga merah menganggup dan pergi dengan lima untai kekuatan abadi. Selanjutnya, Lin Suan mungkin akan memasuki tanah yang ekstrim. Menatap bagian belakang naga merah, Lin Suan menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedang pembunuh abadi. Kemudian, dia melihat ke depan. Ini seharusnya menjadi tanah yang ekstrim. Menurut Beruang Putih, jika dia memasuki tempat ini, mungkin ada peluang besar. Apa sebenarnya yang ada di sana? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa itu ditinggalkan oleh dewa. Lin Suan masih sangat penasaran tentang ini. Terlebih lagi, Tuan Mudagui sebelumnya juga ada di sini. Mungkinkah pihak lain juga punya rencana di tanah yang ekstrim ini? Hal ini membuat Lin Suan semakin terkejut. Apa isinya? Melihat api di depannya, Lin Suan tidak bertindak gegabuh. Gletser Ion memiliki penjaga, jadi seharusnya ada juga di sini. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, penerus tubuh ilahi sembilan yang, Lin Suan, memberi hormat kepada senior. Berdengung. Pedang api di depannya bergetar hebat. Kemudian, sesosok tubuh keluar darinya. Itu adalah seseorang. Tepatnya, itu adalah manusia pohon. Sosok itu adalah sosok yang seluruh tubuhnya terbakar oleh api, tetapi tubuhnya terbuat dari pepohonan. Manusia pohon berkata, aku adalah penjaga tanah yang ekstrim. Anak muda, kau memiliki tubuh ilahi sembilan yang, kan? Saya sudah merasakan fisik Anda pada pertempuran sebelumnya. Anda memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kamu ingin masuk? Ya. Lin Suan mengangguk. Saat berikutnya, pohon api itu melambaikan tangannya. Gunung berapi di belakangnya perlahan retak dan sebuah lorong muncul. Masuk. Apa yang bisa Anda dapatkan? Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan melangkah masuk. Pada saat ia memasuki terowongan, gunung berapi yang tak berujung telah pulih, dan retakan dari sebelumnya telah menghilang. Lin Suan memasuki kedalaman gunung berapi yang tak berujung. Dia sangat terkejut. Ada dunia lain di dalam. Lin Suan mengedarkan kekuatan abadi untuk melindungi tubuhnya dan berjalan masuk. Pada saat yang sama, naga merah kembali ke persatuan ilahi dan segera mengumpulkan orang-orang. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan keluarga Gu, Ye, Kaisar Agung, dan keluarga Pur Bakala Jauh. Semua orang berkumpul di satu tempat. Naga merah berkata, semuanya saatnya melawan dan melenyapkan ras hantu sepenuhnya. Ketika keluarga dan sekte mendengar ini, mereka semua terkesiap. Lin Gongzi tidak akan bergerak. Mereka tidak terlalu percaya diri. Naga merah berkata, Tuan Mudagui, Kaisar Agung yang menciptakan ras hantu, telah dibunuh oleh Lin Suan. Selain itu, kami juga membunuh tiga Kaisar Agung kali ini. Oleh karena itu, tidak banyak elit Gosrace yang tersisa. Yang lainnya tidak perlu ditakutkan. Begitu banyak Kaisar Agung yang mangkat, termasuk Tuan Mudagui. Apakah lautan darah terbentuk karena kematian Tuan Mudagui? Ye, Gu, dan yang lainnya tercengang. 6.195. Meninggalnya Tuan Mudagui menggemparkan warga Bintang Kaisar tersembunyi. Pada saat yang sama, orang-orang dari ras hantu juga ketakutan. Jiwa mereka bergetar hebat. Mereka tahu Tuan Mudagui telah meninggal. Cepatlah dan tinggalkan dunia ini. Bintang Kaisar terkubur terlalu berbahaya. Bahkan daratan super hebat pun bisa mati di sana. Bagaimana mungkin mereka bisa menandinginya? Mereka melaporkan hal ini ke Gos Imortal. Leluhur tua abadi hantu pasti akan membalaskan dendam mereka. Begitu leluhur tua abadi hantu bergerak, Bintang Kaisar tersembunyi pasti akan berubah menjadi abu. Orang-orang dari ras hantu juga mulai bergerak. Akan tetapi, saat mereka hendak pergi, Naga Merah dan yang lainnya sudah membunuh dan datang menghampiri. Serangan balik habis-habisan Bintang Kaisar tersembunyi telah meletus. Ras hantu masih memiliki para ahli yang menakutkan. Di antara mereka, dua orang ahli telah tiba. Mereka menyapu keempat arah, memberi banyak tekanan pada orang-orang Bintang Kaisar tersembunyi. Bahkan senjata dao ekstrim mereka pun dipukuli hingga kehilangan kilaunya. Naga Merah mengeluarkan seutas kekuatan abadi dan terbang keluar. Dalam sekejap, kedua ahli itu berubah menjadi abu. Saat Naga Merah bergerak, penduduk Bintang Kaisar tersembunyi sangat gembira. Mereka tidak lagi memiliki kekhawatiran. Dalam pertempuran ini, ras hantu sangat menderita. Mereka dikejar ke langit berbintang dan darah mereka mewarnai alam semesta menjadi merah. Pada akhirnya, kecuali beberapa orang yang berhasil melarikan diri, yang lainnya semuanya meninggal. Hebat, kita menang. Orang-orang di Bintang Kaisar tersembunyi tertawa terbahak-bahak. Kami berhasil mengusir ras hantu dari Bintang Kaisar tersembunyi. Terima kasih banyak kepada Divine Union. Terima kasih banyak kepada Lin Gongsi. Guru, apakah Anda melihatnya? Aku telah membalaskan dendamu. Murid, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Satu demi satu suara terdengar. Pada hari ini, semua orang kembali dan mulai menyembah orang mati. Naga Merah dan yang lainnya menghela nafas lega. Krisis akhirnya terselesaikan. Namun, mereka tidak tahu bagaimana keadaan Sueki dan Lin Suan. Apa yang bisa mereka peroleh setelah memasuki Selatan Ekstrim dan Utara Ekstrim? Di ujung Selatan, di dalam gunung berapi yang tak berujung, Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, dia memperoleh sedikit informasi dari sana. Ternyata benda ini memang peninggalan dewa. Selain itu, ada harta karun di dalamnya. Harta karun ini membuat matanya merah. Ini ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Matahari. Mereka yang memiliki tubuh ilahi adalah mantra kultifasi sejati. Awalnya, Lin Suan terkejut. Mungkinkah tubuh ilahi sembilan yang yang dikultifasikannya palsu? Namun, dia segera mengerti. Itu bukan palsu. Sebaliknya, alam yang sedang dia kembangkan saat ini bukanlah alam terakhir dari tubuh ilahi sembilan yang. Alasan mengapa tubuh ilahi sembilan yang memiliki nama seperti itu bukan hanya karena ia merupakan salah satu tubuh paling menakutkan di langit berbintang. Alasan lainnya adalah bahwa fisik seperti itu dapat dikembangkan hingga ke alam dewa. Dengan kata lain, ia akan menjadi dewa tanah. Inilah makna sebenarnya dari tubuh ilahi. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahu tentang hal ini sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya tentang hal itu. Sejujurnya, dia telah tiba di tanah takdir tepat setelah memastikan daunnya. Langkah selanjutnya adalah mengubah takdirnya. Setelah menstabilkan kekuatan abadinya, dia kembali untuk membunuh semua orang. Akan tetapi, bagaimana dia akan berkultifasi setelah menjadi kaisar agung? Bahkan sekarang, dia masih bingung. Dia hanya tahu bahwa dia harus mengolah ki abadi dan api ilahi, lalu memadatkan ki abadi yang kedua atau api ilahi yang kedua. Namun, dia tidak tahu apapun lagi. Sekarang dia mengerti. Setelah menjadi kaisar agung, masih banyak jalan yang harus ditempuh. Selain memadatkan ki abadi dan api ilahi. Itu juga sangat penting untuk pengembangan fisik, serta pengembangan mantra abadi dan kemampuan ilahi. Faktanya, beberapa kaisar agung harus melepaskan teknik kultivasi asli mereka setelah mencapai terobosan. Kemudian, mereka akan membuat kitab suci kuno kaisar agung. Misalnya, keluarga kaisar agung itu telah meninggalkan kitab suci kuno kaisar agung. Itulah kitab suci kuno yang diciptakan sang kaisar agung untuk jalan hidupnya di masa depan. Kitab suci kuno ini mencakup metode kultivasi baru, serta kultivasi fisik. Adapun tubuh ilahi sembilan yang linsuan, dia tidak perlu mengolahnya lagi. Hal ini dikarenakan tubuh ilahi sembilan yang dapat dikultivasikan hingga ke tingkat tanah abadi. Namun tidak diketahui apakah teknik budidaya ini telah hilang atau apa. Apa yang diperoleh linsuan sejauh ini adalah berkultivasi hingga ke tingkat Raja Sepuluh Mahkota. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun sekarang, ada alam kultivasi lanjutan. Bisakah saya meneruskan kultivasi saya sekarang? Linsuan sangat gembira. Dia harus mendapatkan mantra ini. Pada saat itu, suara penjaga pohon api terdengar di dalam gua. Dia berkata, Anak muda, ini adalah mantra yang tertinggal di tanah yang ekstrim. Dari awal tubuh ilahi sembilan yang hingga kaisar agung tertinggi. Bukankah itu sudah lengkap? Linsuan tercengang. Belum lengkap. Bagian terakhirnya masih kurang. Namun, sekarang sudah cukup untuk Anda. Bagian terakhir tidak berada di bintang kaisar tersembunyi, tetapi di dunia lain. Jika saatnya tiba, Anda dapat pergi dan mencarinya. Ada petunjuk di sini. Jadi begitulah adanya, Linsuan mengangguk. Saya penasaran bagaimana kabar Sueki. Itu juga harus menjadi metode kultivasi tubuh ilahi sembilan yin. Apakah itu saja, atau hanya sebagian saja? Akan tetapi, meski hanya sebagian, hal itu membuatnya amat bahagia. Dia dapat berkultivasi hingga ke alam kaisar agung tertinggi. Dengan kata lain, jika dia mendapatkannya, dia tidak perlu khawatir tentang metode kultivasi untuk periode waktu berikutnya. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Linsuan bertanya. Sang penjaga pohon api berkata, ada dua ujian. Jika kau lulus, kau akan bisa mendapatkannya. Ujian pertama adalah metode kultivasi tubuh ilahi sembilan yang hingga ke alam kaisar agung tertinggi. Linsuan sudah memiliki bagian ini. Namun, dia tetap mencobanya dan berhasil mendapatkannya. Sedangkan bagian kedua adalah berkultivasi hingga mencapai alam kaisar agung tertinggi. Dia tidak memiliki bagian ini. Oleh karena itu, ia harus mendapatkannya. Pohon api melambaikan tangannya, dan api ungu muncul di depannya dan mengembun di suatu ruang. Tes kedua sebenarnya sangat sederhana. Namun, juga sangat sulit. Anda harus berjalan ke lautan api ungu dan bertahan selama sebulan. Jika Anda tidak mati, Anda akan berhasil melewatinya. Biarku beritahu, api ini sangat mengerikan. Bahkan mungkin kaisar agung tertinggi tidak dapat menahannya. Tidak masalah. Terima kasih, senior. Saya akan pergi sekarang. Lin Suan menghentakkan kakinya dan memasuki api ungu. Pada saat berikutnya, dia merasa tubuhnya terbelah. Dengan fisiknya saat ini, dia tidak dapat menahannya. Namun, dia masih memiliki kekuatan para dewa. Dengan teriakan dingin, kekuatan para dewa menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, duduk bersilah, dan mulai menahan api ungu. Satu bulan. Dia pasti berhasil. Di utara ekstrim, di Gletser Ion, Sueki juga sangat terkejut. Apakah ini metode kultivasi tubuh ilahi sembilan yin? Jika aku memiliki metode kultivasi lanjutan, aku akan dapat menjadi kaisar agung tertinggi lebih cepat. Sueki juga sangat bersemangat. Selanjutnya, dia juga harus menjalani tes. Ujiannya adalah berjalan melewati Gletser Ion. Udara dingin di dalam sana sangat mengerikan. Jika seseorang tidak bisa melewatinya, mereka akan terkurung dalam es dan tidak akan pernah bisa keluar. Namun, Sueki tetap menjalaninya tanpa ragu-ragu. Lin Suan dan Sueki sedang menjalani ujian di sini. Pada saat yang sama, hantu-hantu yang melarikan diri dari Gletser Ion semuanya terluka. Mereka melarikan diri dengan panik. Mereka ingin menemukan Ghost Immortal. Di kedalaman alam semesta, ada istana sepuluh ribu hantu. Istana ini dibangun dengan memanfaatkan semua jenis energi langit dan bumi. Seluruh istana dilapisi dengan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ada berbagai macam wajah hantu yang melayang-layang di sekitarnya. Sebelum seseorang dapat mendekat, seseorang akan merasakan perasaan yang menakutkan dan mencekam. Tidak seorang pun yang berani datang ke sini. Istana ini diciptakan secara pribadi oleh Ghost Immortal. Pada saat ini, hantu-hantu yang telah melarikan diri dari bintang kaisar tersembunyi semuanya kembali ke istana sepuluh ribu hantu. Mereka berlutut di jalan tulang-tulang putih dan berseru, hantu leluhur tua abadi, tolong selamatkan kami. Bintang kaisar tersembunyi terlalu hina. Ia benar-benar membunuh Tuan Mudagui. Tolong, leluhur tua abadi hantu, hancurkan bintang kaisar tersembunyi. 6196 Pintu istana sepuluh ribu hantu terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar. Itu adalah seorang wanita. Dia tidak cantik, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Begitu dia keluar, orang-orang yang ada di depannya langsung berhenti berteriak dan berseru, salam, guru hantu. Wanita di hadapan mereka disebut Master Hantu 6 Jari karena ia mempunyai 6 jari pada telapak tangannya. Tidak hanya itu saja, dia juga merupakan murid Ghost Immortal. Terlebih lagi, dia merupakan murid tertua Ghost Immortal dan kakak perempuan senior Tuan Mudagos. Setelah dia keluar, dia berkata dengan dingin, ada apa? Siapa yang membiarkanmu bersikap lancang di sini? Pria terkemuka itu berlutut di tanah dan berkata, melapor kepada Master Hantu berjari 6, Tuan Mudagos. Hantu sudah mati. Apa? Apa yang sedang terjadi? Wajah Sang Guru Hantu 6 Jari pun berubah. Tuan Muda Hantu adalah adik laki-lakinya, dan dia merupakan adik laki-laki kesayangan tuannya. Seharusnya tidak ada bahaya baginya untuk pergi ke Bintang Kaisar Tersembunyi kali ini. Karena semua pembangkit tenaga listrik di alam dewa telah dikekang oleh mereka. Terlebih lagi, Dinasti Abadi Yuhua berada di dunia roh sejati dan tidak akan pergi ke Bintang Kaisar Tersembunyi untuk saat ini. Oleh karena itu, Bintang Kaisar Tersembunyi dapat dikatakan sangat aman. Lalu siapa yang membunuh Tuan Muda Hantu? Berdengung. Saat berikutnya, Sang Guru Hantu mengulurkan telapak tangannya, meraih orang di depannya, dan mulai mengumpulkan jiwanya. Tidak, ampuni nyawaku. Orang itu menjerit sekeras-kerasnya, tetapi dia segera berubah menjadi abu. Sang Master Hantu 6 Jari mengerutkan kening, siapa dia? Sungguh suatu pemborosan. Dia kemudian mengumpulkan jiwa dua orang lagi dan menggabungkan informasi yang telah diperolehnya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Muda Hantu meninggal. Namun, pertempuran besar telah terjadi di wilayah selatan ekstrim sebelumnya. Setelah pertempuran itu, Tuan Muda Hantu meninggal. Dan orang lain dalam pertempuran itu kemungkinan besar adalah Lin Woody, yang telah menghilang selama 100 tahun. Karena dalam ingatan orang-orang ini, Lin Woody datang. Lin Woody kembali ke Bintang Kaisar Tersembunyi dan menyapu bersih semua orang. Berita ini membuat Ghost Master sangat terkejut. Meskipun dia tidak secara pribadi berpartisipasi dalam insiden 100 tahun yang lalu. Dia juga tahu bahwa Lin Woody adalah masalah besar bagi alam nirvana. Awalnya dia mengira bahwa dia terkena hukuman surgawi dan jiwanya terkoyak. Siapa yang mengira bahwa dia akan kembali? Dia harus menyingkirkannya. Dia terkejut dan berkata, Saya tahu tentang masalah ini. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk memberi tahu siapapun. Gurunya tidak berada di Istana Abadi saat ini. Dia telah pergi ke sembilan dunia bawah. Kalau guru sampai tahu tentang adik kecil, sekalipun kamu punya 100 nyawa, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Apakah kamu mengerti? Ya, kami mengerti. Para ahli itu buru-buru mengangguk. Baiklah, selama waktu ini, tinggallah di Istana Abadi. Jangan pergi kemanapun dan dengarkan perintahku. Aku akan membawamu kembali ke Bintang Kaisar Tersembunyi. Aku akan menangkap Lin Woody secara pribadi dan membawanya ke Tuan. Masalah Tuan Mudagui memang tidak mudah ditangani. Hantu Abadi pasti akan menjadi gila dan mengamuk. Oleh karena itu, demi meredakan amarah Tuan-nya, Ghost Master memutuskan untuk menumpas masalah ini terlebih dahulu, baru menangkap Lin Woody. Pada saat itu, Dewa Hantu seharusnya tidak begitu marah. Namun, Lin Woody sudah mencapai taraf mana? Kaisar Agung? Kaisar Super Agung? Atau alam yang lebih tinggi lagi? Dia tidak yakin. Namun, konon seratus tahun lalu, pihak lainnya menempuh jalan keabadian. Itu adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, dan tidak seorang pun di masa depan. Karena pihak lain masih hidup, apakah itu berarti dia telah berhasil? Seberapa mengerikankah kekuatan seorang yang abadi? Dia tidak yakin. Meskipun dia lebih kuat dari Tuan Mudagui, dia tidak mau mengambil risiko. Dia akan menemukan seseorang untuk menemaninya. Ghost Master berpikir sejenak, lalu sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tahu siapa yang harus dicari. Saat berikutnya, sosok Ghost Master berkelebat, dan dia meninggalkan istana sepuluh ribu hantu, terbang keseberang alam semesta. Dia datang ke Tanah Dewa. Pada saat ini, Tanah Dewa tidak lagi menjadi surga di bumi, karena juga telah tersapu oleh alam Nirvana. Banyak keluarga yang telah tunduk kepada alam Nirvana, menyediakan kekuatan dan sumber daya bagi mereka. Dan mereka yang melawan dibunuh dengan pukulan telapak tangan. Beberapa orang dari alam Nirvana bahkan sangat membenci alam Nirvana. Mereka mulai bergabung dengan alam ilahi, dan kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, Tanah Dewa ternoda darah, dan ada banyak retakan di kehampaan. Setelah Ghost Master tiba, dia terbang langsung ke kedalaman Tanah Dewa bagaikan sambaran petir. Di sini, ada tempat yang aman. Itu adalah pegunungan yang seperti Flying Fox. Pegunungan itu sangat besar. Gunung itu muncul entah dari mana. Di bawah pegunungan, banyak keluarga dan sekte hancur. Itulah metode yang digunakan salah seorang di antara lima Dewa Abadi di alam Nirvana, yaitu Dewa Rubah. Sang Rubah Abadi sedang bertarung di Tanah Surgawi. Oleh karena itu, dia langsung memadatkan pegunungan Rubah di Tanah Dewa dekat Tanah Surgawi. Dia membiarkan bawahannya berkultivasi di sini. Pada saat ini, Gunung Rubah menempati area yang sangat luas, dan Ki Iblis memenuhi udara. Tidak seorang pun tahu berapa banyak vena roh langit dan bumi yang mereka pindahkan dari Tanah Dewa dan ditempatkan di sini. Meskipun tidak sebanding dengan Spirit Veins di kota kuno, itu jauh lebih mengerikan daripada dunia lain. Pada hari ini, sesosok tubuh turun ke Gunung Rubah, dan para petinggi klan Rubah di dalamnya langsung murka. Siapa itu? Beraninya mereka datang ke Fox Mountain dan berperilaku kejam. Mereka memegang senjata di tangan mereka, dan Ki Iblis mereka memenuhi udara. Seluruh dunia berguncang. Ini aku. Seorang wanita dengan wajah biasa dan berpakaian hitam muncul. Ketika para ahli klan Rubah di bawah melihatnya, mereka langsung membungkuk. Jadi, dia adalah master hantu berjari enam. Salam, Tuan Hantu Master. Aku sedang mencari rubah ekor sembilan. Di mana dia? Bawalah aku ke sana. Sang guru hantu tidak membuang waktu dan berkata dengan dingin. Apa? Para Rubah di bawah ragu-ragu. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Rubah ekor sembilan masih berkultivasi. Saya khawatir tidak nyaman mengganggunya. Sang master hantu mendengus dingin. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengannya. Aku menemukan sesuatu yang bagus yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno. Apakah dia tidak tertarik? Jika tidak, lupakan saja. Kalau begitu aku akan pergi mencari bawahan master rosi. Setelah berkata demikian, sang guru hantu ingin pergi. Pada saat ini, tawa terdengar dari kedalaman gunung Fox. Jadi itu kakak senior hantu. Pengasinganku sudah berakhir. Kakak senior, silakan masuk. Tuan hantu, silakan lewat sini. Rubah di bawah bergegas memimpin jalan. Di kedalaman gunung Fox, ada tempat seperti peri di bumi. Ada sebuah danau di sana, dan ada sosok yang berdiri di danau itu. Orang ini adalah seorang laki-laki, sangat tampan, dengan sembilan ekor di belakangnya, sedang menari dengan lembut. Permukaan danau itu tenang, tanpa jejak riak sedikitpun. Kakak senior, apa harta karun dewa kuno yang kamu sebutkan? Rubah ekor sembilan di depan bertanya sambil tersenyum. Master hantu mendengus dingin, telingamu cukup tajam, aku memang menemukan harta karun dewa kuno. Namun, Anda dan saya perlu bekerja sama. Di mana, tanah surgawi, atau alam baka? Rubah ekor sembilan bertanya tanpa sadar. Menurut pendapatnya, mereka berdua adalah murid Earth Immortals. Selain itu, mereka adalah murid langsung. Seberapa kuat mereka? Jika mereka berdua bekerja sama, tempat yang mereka kunjungi pasti sangat berbahaya. Namun, guru hantu berkata, bukan di dua tempat ini, tetapi di bintang kaisar tersembunyi. Bintang kaisar tersembunyi. Rubah ekor sembilan tercengang. Apakah di sana sangat berbahaya? Apakah Anda membutuhkan kami berdua untuk bekerja sama? Meskipun ada banyak keluarga kaisar agung di bintang kaisar tersembunyi, mereka tidak dapat mengalahkannya. Jika salah satu dari mereka pergi ke sana, mereka bisa menyapu bersih semuanya. 6197 Sebelumnya, bintang kaisar tersembunyi tidak seberapa dan tidak dapat terlihat oleh mata kita. Namun sekarang, semuanya berbeda. Seseorang yang luar biasa telah datang ke bintang kaisar tersembunyi. Kata master hantu enam jari dengan dingin. Orang macam apa yang tega membuat kakak senior begitu takut? Rubah ekor sembilan tidak mempercayainya. Mungkinkah itu puncak kaisar agung? Alam dewa seharusnya tidak mengirim kaisar agung seperti itu. Mungkinkah suatu kehidupan purba telah terbangun? Pernahkah Anda mendengar tentang Lin Woody? Sang guru hantu berjari enam bertanya. Lin Woody, orang yang berjalan di jalan abadi seratus tahun lalu. Bukankah dia sudah mati? Mengapa dia menyebutnya? Rubah ekor sembilan bingung. Master hantu berjari enam berkata, dia tidak mati. Dia muncul di bintang kaisar terkubur dan menjadi sangat kuat. Dia membunuh adik mudaku. Apa? Tuan muda gos sudah mati? Rubah ekor sembilan sangat terkejut. Dia tahu kekuatan Tuan muda hantu. Meskipun dia tidak sekuat mereka, dia tetaplah seorang kaisar agung. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Sekalipun dia tidak menang, dia masih mungkin melarikan diri. Lalu, bagaimana Lin Woody bisa bertahan? Semua ini terlalu aneh. Master hantu berjari enam berkata, kali ini, kita akan pergi ke bintang kaisar terkubur. Pertama, kita akan membunuh Lin Woody. Kedua, ada banyak harta karun di bintang kaisar terkubur. Kali ini, aku berencana untuk menjelajahinya. Harta karun ini ditinggalkan oleh Dewa Kuno. Rubah ekor sembilan tercengang. Apa yang kau katakan, ditinggalkan oleh Dewa Kuno? Apa kamu yakin? Jika hanya Lin Woody, dia mungkin tidak tertarik. Tetapi harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno berbeda. Bagi mereka, ini adalah keberuntungan yang menggetarkan surga. Sekarang, saya tidak dapat memberi tahu Anda tentang harta karun ini. Namun setelah kita mengalahkan Lin Woody, kita akan menyelidikinya bersama. Kali ini saya ingin menghancurkan seluruh bintang kaisar terkubur. Jadi, kamu harus bersiap. Aku juga akan bersiap. Satu bulan kemudian, kami akan berangkat. Satu bulan, Rubah ekor sembilan terkejut. Apakah butuh waktu lama? Master hantu enam jari berkata, saya berencana menggunakan teknik abadi rahasia untuk mengumpulkan sekelompok kaisar palsu. Rubah ekor sembilan mengerutkan kening. Kaisar palsu adalah kekuatan yang terbentuk dari penggabungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sebanding dengan kaisar agung. Tentu saja, mereka bukan kaisar agung yang sesungguhnya, tetapi mereka menang dalam jumlah banyak. Lin Woody mungkin bukan ancaman, tetapi harta karun peninggalan dewa kuno tidak mudah didapatkan. Persiapkan diri dengan baik. Dengan itu, Master hantu enam jari pergi. Setelah pergi, dia kembali ke istana sepuluh ribu hantu dan mulai mengumpulkan pasukan hantu. Dalam sekejap, sosok-sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun. Sang ahli hantu berjari enam mulai bergerak. Ribuan dunia di surga, patuhi perintahku. Ribuan hantu akan berkuasa. Pelahapannya dimulai. Dalam sekejap, miliaran hantu mulai melahap segalanya dengan gila-gilaan. Segala macam ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Antara langit dan bumi, angin jahat bertiup. Itu sangat menakutkan. Pada hari ini, di alam semesta, banyak sekali planet dan dunia yang ketakutan. Mereka melihat langit penuh bayangan hantu berputar-putar dan melahap jiwa mereka. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta, aura yang sebanding dengan kaisar agung muncul satu demi satu dan meledak. Banyak sekali orang yang ketakutan. Apakah seseorang mengukuhkan daun mereka dan menjadi kaisar? Mustahil. Dalam sepuluh ribu tahun, mustahil untuk mencapai daun di alam semesta. Aura mengerikan ini berlangsung selama sebulan. Sebulan kemudian, seratus sosok berdiri di depan istana sepuluh ribu hantu. Puluhan juta hantu sebelumnya telah menghilang. Ada pun seratus sosok itu, masing-masing dari mereka sebanding dengan kaisar agung. Mereka adalah kaisar palsu. Salam, Ghost Master. Seratus ahli yang tak tertandingi itu menundukkan kepala dengan hormat kepada sang guru hantu enam jari. Sang guru hantu enam jari merasa sangat gembira. Itu hebat. Ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan begitu banyak ahli. Kekuatan semacam ini pasti bisa menghancurkan segalanya. Siapa itu Lin Woody? Dengan lambayan tangannya, dia bisa mengubah Lin Woody menjadi abu. Sekalipun itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh dewa kuno, dia yakin. Dia akan menggunakan seratus kaisar agung ini untuk membuka harta karun itu. Ayo berangkat. Pada saat berikutnya, ahli hantu berjari enam melancarkan gerakannya. Dia melesat ke angkasa dan terbang kekejauhan bersama seratus orang ahli. Pada saat yang sama, di Gunung Rubah, Rubah Ekor Sembilan juga mulai bergerak. Dia membawa ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan Rubah dan segera turun. Kali ini mereka ingin membuat bintang kaisar terkubur menghilang dari alam semesta. Pada saat ini, bintang kaisar terkubur telah damai selama sebulan. Selama bulan ini, mereka telah hidup dengan cukup nyaman. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita banyak korban. Sekarang, mereka akhirnya bisa beristirahat dan memulihkan diri. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada hari itu, mereka merasakan seluruh dunia bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah dunia akan hancur. Sial, apa yang terjadi kali ini? Para prajurit di bintang kaisar terkubur tercengang. Mereka ditekan sampai-sampai mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang dari keluarga kaisar agung juga ketakutan. Ini adalah kekuatan seorang kaisar agung. Terlebih lagi, jumlah mereka lebih dari satu. Mengapa terasa seperti ada ratusan jumlahnya? Mustahil, bagaimana bisa ada begitu banyak kaisar agung? Mereka segera menghubungi Divine Union. Orang-orang dari Divine Union juga berjaga-jaga. Mata Crimson Dragon hampir keluar. Dia juga merasakan aura lebih dari seratus kaisar agung. Mungkinkah seluruh sekte paramita telah menyerang? Sialan, ayo berangkat, ayo cepat, sang naga merah meraung dengan ganas. Dia segera membawa orang-orangnya dan pergi. Pada saat berikutnya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit bergerak. Satu demi satu, tangan-tangan besar menghantam ke bawah. Dunia berguncang hebat. Beberapa orang langsung berubah menjadi kabut berdarah. Gunung-gunung, sungai-sungai, dan sekte-sekte di bawahnya dihancurkan sekali lagi. Haha, saya ingin meninju planet ini. Seekor rubah ekor enam mencibir. Dia meninju ke arah bintang kaisar yang terkubur. Dia ingin meninju dunia ini. Namun kali ini dia mengeluarkan teriakan mengerikan saat telapak tangannya terbuka. Tubuhnya berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Di langit, orang-orang dari suku rubah tercengang. Rubah ekor sembilan juga mengerutkan kening. Jangan serang dunia ini dulu. Dunia ini sangat aneh. Bahkan dewa kuno meninggalkan harta karun di sini. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Mari kita serang para seniman bela diri di dalam terlebih dahulu. Setelah kita membunuh mereka semua, kita bisa mempelajari dunia di planet ini. Iya. Orang-orang dari suku rubah tidak lagi menyerang bintang kaisar terkubur. Sebaliknya, mereka mulai menyerang para seniman bela diri di dalamnya. Di sisi lain, Master Hantu Enam Jari juga datang dengan seratus kaisar palsu. Mereka bagaikan dewa tak tertandingi yang telah turun ke dunia ini. Segel. Dalam sekejap, mereka menyegel bintang kaisar yang terkubur dan langit berbintang di dekatnya. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Tidak bagus, orang-orang dari keluarga Gu juga putus asa. Lorong spasial yang baru saja mereka buka sebenarnya telah hancur. Mereka tidak bisa pergi sama sekali. Orang-orang dari keluarga Ye memiliki ekspresi yang buruk. Suku Kilin dan suku Phoenix bahkan lebih putus asa. Mereka telah melihat ratusan sosok berdiri di sana seperti dewa dan setan. Aura mereka sebanding dengan seorang kaisar agung. Mustahil. Naga merah meraung. Apakah mereka dari suku hantu? Bagaimana suku hantu bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Kita harus tahu bahwa ini hanya sebagian dari kekuatan Ghost Immortal. Jika alam paramita begitu mengerikan, tidak perlu bertarung sama sekali. Bahkan alam dewa pun tidak sebanding dengannya. Mereka masih belum tahu bahwa meskipun kaisar palsu ini sebanding dengan kaisar agung, mereka tidak akan bertahan lama. Mereka hanya bisa bertahan selama 10 hari. Setelah 10 hari, para ahli ini akan berubah menjadi abu. Harga yang harus dibayar sangat besar. Kita harus tahu bahwa ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan suku hantu. Jika mereka gagal kali ini, akan sangat sulit untuk mengumpulkan begitu banyak kaisar palsu lagi. Karena itu, Master Hantu Berjari 6 pun mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini. 6198 Keputusasaan mulai menyebar di seluruh bintang kaisar tersembunyi. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jika ada beberapa kaisar agung, atau bahkan 10 kaisar agung, mereka yakin dapat melawan mereka. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa pergi. Tapi sekarang, lebih dari 100 kaisar agung benar-benar menekan mereka. Mereka tidak memiliki kesempatan menang. Bunuh semut di bawah. Sang Master Hantu Berjari 6 di langit mengeluarkan perintah. Para ahli dari klan hantu mulai menyerang. Sudah berakhir, kita tamat. Beberapa orang putus asa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tanah paling utara. Ketika naga merah mendengarnya, dia berteriak kaget, itu suara Sueki. Cepat, setengah dari kalian pergi ke tanah paling utara. Kalian semua, ikuti aku ke tanah paling utara. Seketika, para seniman bela diri di bintang kaisar tersembunyi mulai melarikan diri ke arah selatan dan utara. Pada saat ini, Sueki berjalan keluar dari tanah paling utara. Dia melambaikan tangannya, dan Gletser abadi meletus dengan kekuatan tak terbatas, membentuk dunia es dan embun beku. Sebuah penghalang es terbentuk, dan orang-orang yang memasuki dunia es dilindungi olehnya. Para ahli di luar bergegas menghampiri. Kekuatan dahsyat menghantam Gletser, menyebabkan suara yang menggetarkan bumi. Gletser terus hancur. Sueki mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak kaisar agung? Sejujurnya, ini diluar ekspektasinya. Selama sebulan terakhir, dia berjalan di jalan dunia es. Akhirnya, dia berhasil. Dia telah melewati jalan dunia es, dan dia telah memperoleh teknik kultifasi rahasia untuk tubuh ilahi. Pada saat yang sama, kekuatannya meningkat. Awalnya, ini adalah hal yang baik, karena dia telah menemukan arah kultifasinya di masa depan. Dia dapat terus berkultifasi menuju alam kaisar agung. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak musuh kuat setelah keluar. Dia bertanya, apa yang terjadi? Katak itulah yang memimpin orang-orang ini ke tanah paling utara. Katak itu mengeluarkan ludahnya dan berkata, bagaimana aku tahu? Bulan lalu, semuanya berjalan damai. Namun, tiba-tiba, begitu banyak pakar datang. Saya pikir Higan sudah gila dan dia mengirim seluruh pasukannya. Itu tidak mungkin, kan? Pertarungan terakhir tidak dapat dilakukan di bintang kaisar tersembunyi. Sueki mengerutkan alisnya. Dia bertanya, di mana suamiku? Di mana dia? Katak itu berkata, dia belum keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sueki berkata, aku tidak bisa bertahan lama. Dia benar-benar memblokirnya. Di atas langit, rubah ekor sembilan mengerutkan kening saat melihatnya. Dia langsung meledakkannya dengan kekuatan absolut. Dia meraung dengan marah. Namun, Master Hantu Enam Jari berkata, jangan bertindak gegabuh, tempat itu tidak biasa. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Tanah di ujung utara seharusnya menjadi salah satu harta karun yang ditinggalkan oleh kota kuno. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Mungkinkah pihak lain telah mendapatkan harta karun itu? Mustahil. Bahkan Tuan Mudagui tidak berhasil. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung biasa bisa berhasil? Namun, apapun yang terjadi, dia tidak dapat membunuh Sueki dengan mudah. Dia ingin menangkapnya dan perlahan-lahan mengumpulkan jiwanya. Ada juga Gletserion, yang tidak dapat diserang dengan mudah. Dia telah mengirim beberapa ahli yang sebanding dengan kaisar agung untuk menghadapi mereka. Para ahli yang tak tertandingi ini hanya menyerang penjaga es dan tidak menyerang tempat lain. Hal ini membuat orang yang ada di dalamnya menghela nafas lega. Ruba ekor sembilan mengerutkan kening saat melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sedang menunggu harta karun dewa kuno. Begitulah situasi di utara jauh. Di sisi lain, ada banyak sekali ahli yang mengejar naga merah dan yang lainnya. Orang-orang ini berlari ke arah selatan jauh. Ketika mereka tiba di tanah paling selatan, Lin Suan tidak terlihat dimanapun. Akan tetapi, para ahli di belakang mereka telah menyusul. Apa yang harus mereka lakukan? Sang naga merah menggertakan giginya dan berkata, Pergilah ke gunung berapi. Orang-orang ini mulai mendaki gunung flaming. Banyak dari tubuh mereka yang retak. Namun, lebih baik bersembunyi di sini daripada mati di luar. Di gunung api di selatan jauh, Lin Suan membuka matanya. Api ungu di sekelilingnya perlahan menghilang. Sebulan telah berlalu. Akhirnya aku berhasil. Pada saat ini, tubuhnya hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tubuh dewa sembilan yang yang mengerikan. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengeluarkan cairan vitalitas ilahi dari dunia pedang dan mulai menelannya. Retakan di tubuhnya cepat sembuh. Pada saat yang sama, dia berdiri dan berkata, Senior, saya telah berhasil lulus ujian. Itu benar. Jiwa pohon api bergema. Anda bisa mendapatkan metode kultifasi lanjutan. Dengan itu, di kedalaman gunung berapi, seberkas cahaya terbang keluar dari dinding kuno. Awalnya, ada banyak kata yang tertempel di dinding. Namun, pada saat ini, kata-kata tersebut menghilang. Mereka semua terbang ke dalam pikiran Lin Suan. Lin Suan merasa sangat lelah. Ada banyak informasi. Itu benar-benar metode kultifasi tubuh dewa sembilan yang, dia bisa berkultifasi ke tingkat kaisar superagung. Itu hebat. Dengan cara ini, sebelum ia menjadi makhluk abadi, ia tidak perlu khawatir mengenai fisiknya. Dia benar-benar ingin segera berkultifasi. Namun, pada saat ini, pohon api berkata, sebaiknya kau keluar. Karena, terjadi perubahan besar di medan perang. Tampaknya banyak sekali orang yang ingin menghancurkan dunia. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan berubah. Perubahan besar. Tidak bagus. Mungkinkah orang-orang dari klan hantu telah bangkit kembali? Dia tidak peduli. Pohon api berkata, aku tidak bisa banyak membantumu. Aku hanya bertanggung jawab untuk menjaga gua dewa kuno ini. Saya mengerti, senior. Saya bisa mengatasinya sendiri. Lin Suan melangkah keluar. Saat dia melangkah keluar, auranya mulai bangkit lagi. Kekuatan seluruh gua dewa kuno menyatu ke dalam tubuhnya. Lin Suan terkejut. Ia merasa tubuh ilahi sembilan yang miliknya telah menjadi lebih kuat lagi. Terima kasih. Lin Suan sangat gembira. Pada saat berikutnya, dia meraung panjang dan berjalan keluar. Setelah keluar, ekspresinya berubah. Karena dia merasa di depannya ada puluhan tokoh yang kuat. Kaisar Agung. Tidak, mereka bukan kaisar yang benar-benar hebat. Pihak lainnya tidak memiliki api ilahi atau kiabadi. Di depannya, pertempuran hebat telah terjadi. Naga merah bergegas keluar dan bertarung dengan lima ahli. Kelima ahli yang tak tertandingi ini menyerang bersama-sama. Naga merah sebenarnya mampu bertarung secara seimbang. Namun, dia hanya membunuh satu orang dan mundur. Setelah memuntahkan setegup darah naga, dia berkata, sialan, ini bukan jalannya. Tidak, kita tidak bisa mengalahkannya. Wajah naga merah menjadi gelap. Aku cukup kuat untuk melawan lima orang. Oke. Namun, dia segera menghela nafas. Memangnya kenapa kalau satu lawan lima? Ada 36 ahli tingkat kaisar di depannya. Dia bukan tandingan mereka. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tinju emas terayun dari kejauhan dan langsung menyelimuti dua eksistensi tingkat kaisar agung. Terdengar ledakan keras. Tubuh kedua ahli klan hantu terbelah dan berubah menjadi abu. Apakah mereka sudah mati? Para pembudidaya bintang kaisar tersembunyi yang bersembunyi di gunung api semuanya terkejut. Begitu dahsyat. Naga merah berbalik dan bersorak. Itu Lin Suan. Dia sudah keluar dari pengasingannya. Besar. Apa? Apakah itu Lin Woody? Kita punya harapan. Kita bisa hidup. Meskipun ada 36 ahli di depan kita, lalu kenapa? Lin Woody telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Lin Dong Zi pasti bisa membawa kita keluar dari sini. Ya, mari kita tinggalkan bintang kaisar tersembunyi dan pergi ke alam semesta. Mengapa kita tidak pergi ke tanah dewa? Segala macam diskusi bisa didengar. Mereka merasa bahwa Lin Suan telah menciptakan keajaiban dengan membantai jalan keluar dan membawa mereka pergi. Namun, Lin Suan tidak berniat pergi. Dia berkata, Jangan khawatir, aku akan membunuh kaisar palsu ini. Ini bukan pertama kalinya dia melihat para ahli ini di hadapannya. Ras hantu telah menelan puluhan juta jiwa dan memadatkannya menjadi kekuatan-kekuatan besar. Mereka bukanlah kaisar-kaisar besar yang sesungguhnya. Lin Suan tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini lebih kuat dari sebelumnya. 6.199. Kamu sendirian. Kau sedang mencari kematian. Sepuluh guru tak tertandingi di depannya bergegas mendekat. Mereka berlari melintasi langit dan bumi, dan aura di tubuh mereka menghancurkan sembilan langit. Tidak bagus, nak, hati-hati. Sang naga merah pun berseru, kalau tak berhasil, ayo kita pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Lin Suan tertawa, aku tidak peduli dengan sampah-sampah ini. Sambil bicara dia bergerak. Pedang dewa matahari melayang dan seketika memotong seorang guru di depannya menjadi dua bagian. Jiwanya sengsara, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar karena orang-orang ini bukanlah makhluk nyata. Mereka hanyalah monster. Sembilan master lainnya sangat marah. Mereka bergegas maju dengan gila, ingin membunuh Lin Suan bersama-sama. Lin Suan membuat segel dengan telapak tangannya. Segel ilahi sembilan matahari. Jejak tangan emas yang besar menutupi hotel dan mengguncang gunung berapi di tepi danau. Lautan api menyapu langit. Sembilan guru itu diselimuti oleh jejak telapak tangan yang besar ini. Tubuh mereka bergoyang, dan ketakutan tampak di mata mereka. Tidak, sial, bagaimana ini mungkin? Mereka gila. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Pihak lainnya berperang melawan sembilan orang di antaranya sendirian. Pada saat berikutnya, tubuh kesembilan orang itu hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka yang tersisa dibakar menjadi abu oleh api ilahi sembilan matahari. Mati. Semua orang tercengang. Orang-orang di gunung api tidak dapat mempercayainya. Sang naga merah juga berseru, orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi bulan lalu? Rejeki apa yang didapatnya? Berdengung. Ukulan lain dilayangkan dan Master tak tertandingi ke sepuluh hancur berkeping-keping. Kupikir setelah aku membunuh Tuan Mudagui, kalian orang-orang klan hantu takkan berani datang lagi. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu ceroboh. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Lin Suan menghentakkan kakinya dan bergegas mendekat. Puluhan Master yang tersisa meraung. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Namun, Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Pedang Dewa Matahari di tangannya meledak dengan kekuatan tak terbatas. Dia membelah dua Tuan dengan satu pedang. Serangan pedang lainnya menembus lima orang ahli. Seperti halnya setiap kali dia menyerang, dia bisa melukai para Master tak tertandingi di pihak lawan. Setelah puluhan kali pindah, para ahli yang tak tertandingi di sisi lain tumbang satu demi satu. Dalam sekejap mata, 36 Marsial Monark lenyap begitu saja. Lin Suan berdiri di kehampaan bagaikan Dewa Perang yang tak tertandingi. Apakah sudah berakhir? Orang-orang di Gunung Flaming tidak dapat mempercayainya. Mereka tercengang. Ketiga puluh enam ahli yang tak tertandingi sebelumnya hampir membuat mereka putus asa. Pada suatu saat, mereka mengira mereka pasti sudah mati. Bahkan jika Lin Suan datang, dia hanya bisa membawa mereka dan melarikan diri. Namun siapa sangka ternyata ketanyaannya tidak seperti itu. Setelah Lin Suan keluar, dia sangat kuat, dia langsung membunuh 36 Kaisar Agung. Sang Naga Merah berseru, Nak, kau sudah menjadi Kaisar yang luar biasa. Lin Suan berkata, Tidak. Terlebih lagi, meskipun orang-orang ini merupakan pakar yang tak tertandingi, mereka bukanlah Kaisar Agung sejati. Kau bahkan tidak memiliki api Dewa atau Ki Abadi, jadi bagaimana kau bisa melawan kekuatan abadiku? Itu hebat. Naga Merah berkata, Kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Masih ada beberapa orang di utara jauh. Lin Suan menganggup dan berkata, Aku merasakannya. Ayo pergi. Dengan lambayan lengan bajunya, dia merobek kekosongan bersama Naga Merah dan yang lainnya lalu menghilang. Pada saat yang sama, seekor rubah iblis di bawah melarikan diri dengan cepat. Pemandangan yang dilihatnya sebelumnya terlalu mengejutkan. Dia harus kembali dan melaporkannya. Tuan Rubah Ekor Sembilan, Tidak baik. Orang-orang kita terbunuh. Apa yang telah terjadi? Di langit, Rubah Ekor Sembilan mengerutkan kening. Apa yang terjadi di selatan jauh? 36 ahli semuanya telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Master Hantu Enam Jari juga berseru, Apakah seorang Kaisar Super Agung telah muncul? Sialan, Ayo kita pergi dan melihatnya. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari mata mereka. Kemudian, mereka merobek kekosongan dan terbang menuju selatan jauh. Tidak lama setelah mereka pergi, Lin Suan dan yang lainnya muncul di utara jauh. Pada saat ini, Gletser di utara jauh telah hancur, dan orang-orang di dalamnya juga putus asa. Ada banyak ahli di sini, dan 72 Kaisar Agung. Di antara mereka, selain kekuatan klan hantu, ada juga beberapa ahli klan Rubah. Ketika kedua pihak menggabungkan kekuatan, mereka menjadi sangat kuat. Jika bukan karena Master Hantu Enam Jari yang tidak ingin menghancurkan relik dewa kuno dan membunuh Sueki, Gletser itu pasti sudah hancurkan. Meski begitu, ia tidak dapat bertahan lama. Sialan, ada lebih banyak orang di sini. Kulit kepala naga merah menjadi mati rasa. Jumlah mereka ada 72, yang berarti dua kali lipat jumlah orang di pihak mereka. Wah, kamu bisa melakukannya. Lin Suan menganggup dan berkata, tidak masalah. Kali ini, kekuatan keilahiannya meledak dan mengembun menjadi pedang keilahian. Membunuh. Lin Suan berteriak keras dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Di depannya, tujuh kaisar agung hancur berkeping-keping, dan mereka berteriak dengan menyedihkan. Di antara mereka, ada tiga ahli dari klan rubah. Seketika, darah iblis menyebar. Orang-orang di dalam Ice Guardian semuanya tercengang. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan yang menyerang, mereka bersorak. Suami. Sueki juga berteriak kaget. Pada saat berikutnya, dia juga bergegas keluar. Lin Suan berkata, mari kita bunuh mereka terlebih dahulu. Oke. Sueki menganggup dan berdiri berdampingan dengan Lin Suan. Pada saat yang sama, para ahli yang tak tertandingi di sisi lain berteriak dengan marah, bunuh kedua orang ini. Jumlah mereka ada lusinan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak membunuh mereka. Para kaisar agung itu menyerang dari segala arah, menyebabkan bintang kaisar tersembunyi bergetar hebat. Ribuan retakan besar muncul di sembilan langit. Semua orang di alam semesta ketakutan. Pertempuran macam apa yang terjadi di sana? Apakah itu pertarungan antara seratus ahli? Sembilan yin dan sembilan yang menyatu, dan Lin Suan dan Sueki melepaskan tubuh ilahi mereka. Pada saat ini, sembilan tubuh ilahi yin dan sembilan yang memperlihatkan kekuatan ilahi mereka. Kedua sosok itu terus menyatu, dan mereka melesat keluar bagaikan tai chi es dan api. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Tubuh seorang kaisar agung klan rubah terbelah dua, dan dalam sekejap mata, lima ahli klan hantu hancur berkeping-keping. Lin Suan dan Sueki menyerbu dan membunuh 30 ahli dalam sekejap mata. Sekitar 30 ahli yang tersisa ketakutan. Sialan, lari, lari. Mereka lari ketakutan. Sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan dua orang itu, mereka mencibir dengan nada meremehkan. Namun sekarang, mereka merasa ngeri. Ini adalah kekuatan tempur seorang kaisar agung, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan sama sekali. Di ujung selatan, dua sosok muncul. Mereka adalah rubah ekor sembilan dan master hantu berjari enam. Setelah mereka tiba, mereka mengerutkan kening. Pertempuran di sini sudah berakhir. Rubah ekor sembilan berseru, informasi yang mengerikan. Aku merasakan kekuatan yang tidak biasa di tempat ini. Juga, di utara ekstrim sekarang. Dia menatap ke arah master hantu berjari enam dan berkata, apakah kedua tempat ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Jangan berbohong lagi padaku. Kalau tidak, aku tidak akan menyerangmu lagi. Master hantu berjari enam tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pria di depannya tidak lebih lemah darinya. Dia berkata, Ya, itu adalah gua tempat tinggal para dewa kuno. Jadi, aku tidak memintamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu di wilayah utara yang ekstrim. Jika kau merusak beberapa susunannya, aku khawatir kita tidak akan bisa masuk selama sisa hidup kita. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan berhati-hati. Rubah ekor sembilan mendengus. Master hantu berjari enam berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa. Setelah kita menghancurkan semut-semut ini di dunia ini, kita punya banyak waktu untuk menemukannya perlahan-lahan. Begitu suaranya jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sial, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa para ahli dari klan hantu sedang sekarat satu demi satu? 6.200 Oh tidak, sesuatu terjadi di utara ekstrim. Ekspresi sang guru hantu enam jari berubah drastis. Hal yang sama juga terjadi pada rubah ekor sembilan. Alisnya berkerut rapat. Dapat dilihat bahwa utara ekstrim dikelilingi oleh lautan darah yang tak terbatas. Para ahli klan rubah mati satu demi satu. Sialan, mereka sedang mencari kematian. Keduanya meraung marah dan berbalik untuk meninggalkan utara ekstrim. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat. Lin Xuan dan Sueki benar-benar terlalu kuat. Kombinasi sembilan yin dan sembilan yang sudah cukup untuk menyapu semuanya. Kaisar-kaisar palsu itu sama sekali bukan tandingan mereka. Ledakan. Lin Xuan menyerang lagi, membunuh mereka yang melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah pagoda hitam jatuh dari langit dan menghalangi telapak tangan Lin Xuan. Dengan suara ledakan, kekuatan dahsyat bagaikan samudera menyapu bersih. Lin Xuan menarik telapak tangannya. Dia terkejut. Seorang kaisar agung yang hebat telah tiba. Sueki juga mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melihat seorang wanita berpenampilan biasa turun. Wanita ini dikelilingi kabut hantu dan dia sangat menakutkan. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak disembunyikan. Ini adalah master hantu berjari enam. Setelah dia turun, dia melihat pemandangan sekelilingnya dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Begitu banyak kaisar palsu yang meninggal. Orang harus tahu bahwa dia membawa hampir semua pasukan istana sepuluh ribu hantu bersamanya. Dia telah kehilangan begitu banyak orang kali ini, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri saat dia kembali. Kalian tidak bisa dimaafkan. Kalian semua pantas mati. Sang master hantu berjari enam menggertakkan giginya dan meraung. Hanya kamu. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin datang ke bintang kaisar tersembunyi. Kau harus siap dibunuh. Kamu sedang mencari kematian. Sang master hantu berjari enam meraung dengan marah. Dia mengarahkan jarinya ke atas, dan ki hantu di sekitar jarinya tiba-tiba meledak, dan kekuatan penghancur menyapu bersih. Setiap bagian ruang di sekitarnya terus-menerus hancur. Jarinya adalah senjata terkuatnya. Pukulan jari ini membuat banyak orang merasa putus asa. Lin Suan mendengus dingin. Minggir. Dengan raungan marah, dia juga mengarahkan jarinya. Pedang ki yang berkilau menari-nari di ujung jarinya. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan terdengar suara nyaring. Harus diakui bahwa master hantu berjari enam sangat kuat. Jarinya adalah senjata dewa, dan bahkan lebih mengerikan daripada senjata dao ekstrim. Oleh karena itu, jari-jarinya tidak terluka sama sekali. Ini adalah modal kuatnya. Kamu Lin Woody? Bukan. Kamu tidak sekuat yang kukira. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Suara dingin master hantu berjari enam bergema. Dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Kamu terlalu percaya diri. Tadi, aku hanya menunjukmu dengan santai. Lagi pula, levelmu lebih tinggi dariku, tapi kau bahkan tidak bisa menyakitiku. Aku tidak tahu apa yang bisa kau banggakan. Setelah mengatakan itu, Lin Suan menyerang lagi. Dengan lambayan tangannya, pedang ki yang lebih mengerikan meledak. Pedang ini tidak dapat dihancurkan dan tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Pedang Lin Suan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Ledakan, ledakan. Terjadilah tabrakan yang menggetarkan bumi. Master hantu berjari enam benar-benar terdorong mundur oleh pedang ini. Dia menghancurkan kekosongan, menarik diri kekejauhan, ekspresinya sangat buruk. Lin Suan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dengan pedang di tangannya. Benar-benar lelucon. Bukankah kau bilang aku lemah? Apakah kamu tidak meremehkanku? Lalu mengapa kau didorong kembali olehku? Kaisar super agung, kau benar-benar sampah. Mendengar ejekan Lin Suan, ekspresi master hantu enam jari menjadi sangat jelek. Sejujurnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang kaisar agung yang super bisa membunuh seorang kaisar agung biasa dengan begitu mudahnya. Namun, kali ini, dia salah perhitungan. Kekuatan lawannya bukanlah api ilahi atau ki abadi. Sebaliknya, itu adalah penggabungan kekuatan. Apakah ini kekuatan seorang abadi? Itu memang dahsyat. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuhnya. Dia jelas tidak bisa membiarkannya hidup. Apakah Anda bisa? Jika tidak, saya akan melakukannya. Pada saat ini, rubah ekor sembilan juga berjalan mendekat. Begitu suaranya berakhir, sebuah cakar besar datang mencakar ke arahnya. Di antara langit dan bumi, muncullah cakar binatang iblis, membawa serta sila dan tau agung yang tak terhitung jumlahnya saat ia melesat melintasi langit. Kehampaan tak berujung hancur. Serangan ini dapat menghancurkan seluruh dunia hingga rata dengan tanah. Cakar rubah iblis langsung muncul di atas kepala Lin Suan, ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Lin Suan berteriak dingin, menurutmu siapa dirimu? Tersesat. Ledakan. Pedang lain berubah menjadi naga ilahi yang mengejutkan, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menghantam cakar rubah iblis itu. Dengan suara ledakan yang keras, cakar rubah iblis itu terkoyak. Rubah ekor sembilan mendengus dingin dan menarik telapak tangannya. Ada retakan di telapak tangannya. Tak termaafkan. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia sebenarnya telah dilukai oleh kaisar agung pada tingkat kultivasi yang lebih rendah. Memalukan? Ini terlalu memalukan. Nak, aku akan membunuhmu. Ki iblis di tubuh rubah ekor sembilan terus menyebar, sembilan ekor di punggungnya mekar sepenuhnya. Perasaan krisis apokaliptik meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, para ahli suku hantu dan suku rubah yang melarikan diri juga berhenti. Mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan seorang kaisar agung yang super. Dia benar-benar dapat melukai rubah ekor sembilan dan memaksa master hantu enam jari mundur. Tidak heran dia bisa membunuh mereka seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Anak ini sudah mati. Tuan rubah ekor sembilan pasti akan membunuhnya. Pakar suku rubah menggertakkan giginya dan berkata, Benar saja, rubah ekor sembilan akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, master hantu berjari enam itu melangkah keluar dan berkata, Mangsa ini milikku. Jangan melawanku. Cari yang lain saja. Ah, benarkah? Baiklah, aku akan membunuh yang lainnya dulu. Wanita ini adalah partner anak itu, kan? Kalau begitu aku akan menangkapnya terlebih dahulu. Kemudian, rubah ekor sembilan menyerang Sueki. Ekspresi Sueki berubah, dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yin, dan pedang sembilan ketenangan muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya. Dengan bunyi dentang, Sueki dipaksa mundur. Namun, dia tidak terluka parah. Dia berhasil menghindari serangan itu. Hal ini mengejutkan banyak orang. Ekspresi rubah berekor sembilan bahkan lebih buruk. Lin Woody bisa melukainya karena kekuatan seorang abadi. Bagaimana wanita ini bisa melakukan hal itu? Dia hanyalah seorang kaisar agung biasa. Bahkan jika dia mengolah tubuh dewa, lalu apa? Dia adalah kaisar agung yang luar biasa. Tubuhnya dapat menghancurkan lawannya. Memikirkan hal ini, dia merauh marah dan menyerang ke depan. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Kau mencari kematian. Ia ingin menyerang, tetapi Master Hantu 6 jari menghentikannya. Master Hantu berjari 6 berkata sambil tersenyum, Aku lawanmu. Sedangkan untuk partnermu, aku akan membiarkanmu melihatnya mati. Kalian semua, serang bersama. Kata Lin Suan. Sang naga merah dan yang lainnya juga menyerbu ke depan untuk bertarung. Tentu saja, mereka tidak berani bertarung dalam jarak dekat. Lagipula, mereka bukan tandingan kaisar agung yang hebat. Namun, mereka bisa menyerang dari jauh. Bintang kaisar tersembunyi masih memiliki banyak senjata hebat. Pada saat ini, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Lin Suan mengirimkan suaranya kepada Sueki, memberitahunya untuk tidak menerima serangan itu secara langsung. Dia hanya perlu menghindari serangan itu. Kau tak perlu khawatir tentangku. Orang ini tak akan bisa membunuhku. Sebelumnya, ketika saya berada di Gletserion, saya tidak hanya memperoleh metode kultivasi tubuh dewa. Saya juga memperoleh harta karun lainnya. Hah? Hal ini mengejutkan Lin Suan. Ini karena Lin Suan tidak mendapatkan harta apapun. Namun, dia tidak peduli. Semakin kuat Sueki, semakin lega pula hatinya. Berdengung. Sueki melambaikan tangannya, dan jimat es muncul di tangannya. Jimat es ini sangat sederhana. Para kaisar agung tidak dapat memahami rune di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa. Ekspresi rubah berekor sembilan berubah. Dia ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Jimat es itu ditampar ke dalam kehampaan. Seketika, ruang itu tertutup es. Terima kasih.